Yo, Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Muhammad Barry di channel Mr. Barry Oke, jadi di video kali ini gue mau share game GTA lagi buat kalian semua Dan GTA ini sudah di mod menjadi game yang sangat viral di Indonesia Dan modnya ini apalagi kalau bukan GTA mod Free Fire Jadi game Free Fire ini saat ini sangat viral di Indonesia ya guys Sampai-sampai setiap trending di Youtube pasti ada aja Youtuber yang memainkan game FF ini Dan pada GTA versi Free Fire ini ada banyak mod-mod yang mantap jiwa Di antaranya ada Lobby Free Fire, Parasut Free Fire, dan ada juga Mobil Free Fire Dan masih banyak lagi mod-mod mantap jiwa lainnya Untuk daftar lengkap modnya kalian bisa langsung mainkan aja GTA versi Free Firenya Dan untuk file data dari GTA Free Fire ini, file-nya itu ada 2 guys Ada part 1 dan ada juga part 2 Jadi kalian harus download keduanya Lalu pas kalian mengekstrak file datanya, kalian harus gabungin kedua part itu Bagi kalian yang bingung caranya, kalian tenang aja guys Karena di video ini gue akan ngasih tau mulai dari cara merename file data GTA Free Firenya Sampai cara pemasangannya Dan bagi kalian yang menggunakan HP dengan GPU Mali Maka kalian tidak perlu lagi merename file data GTA nya Kalian bisa langsung mainkan aja gamenya Tapi jika GPU HP kalian itu Adreno atau PowerVR Maka kalian harus merename file datanya terlebih dahulu Tapi sebelum kalian melanjutkan videonya Jangan lupa buat subscribe channel ini Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan apabila gue upload video game terbaru Dan bagi kalian yang belum follow instagram gue Yuk follow sekarang Karena disitu gue bakalan update tentang kasirin gue guys Oke Dan oke teman-teman Sebelum gue ngejelasin cara pemasangan game GTA Free Firenya ini Disini kita masuk dulu ya Atau kita review dulu game Free Firenya Disini kita seperti biasa Kita masuk dulu ke bagian option ya Lalu ke display setup Dan disini bakalan gue rata Karena ini aja teman-teman Supaya grafiknya itu full Oke Dan pada bagian ini Kalian bisa memilih resume Atau juga Stargame teman-teman Disini gue pilih Stargame aja ya Dan pada load game Pada load screen maksudnya teman-teman Ini sudah berubah ya Jadi ini sangatlah mantap ciwa teman-teman Dan pada bagian ini Kalian bisa memilih load screen Atau juga new game Disini gue bakalan memilih load screen aja ya Atau load game Oke disini pilih Seven NRG Strip 500 Dan oke teman-teman Disini game GTA Free Firenya Sudah mulai ya Dan bisa kalian lihat juga disini Ada senjata Free Fire Kita ambil dulu Oke Kita Lihat grafiknya Ini teman-teman Sangat mirip dengan Grafik Free Fire ya Agak buruk-buruk gimana gitu Oke kita keluar rumah dulu Biar bisa melihat Grafik di suasana luar rumahnya Oke kita sudah di luar rumah Dan ini Pada gamenya sudah Jam 11 ya teman-teman Hampir jam 11 Oke 2 detik lagi Dan kita coba dulu ya Untuk Mode Senjatanya ini Oke Anjay sudah dapat bintang 1 kita nih teman-teman Dan bagi kalian yang belum tahu Cara mengaktifkan Mode GTA Caranya itu sih Gampang banget teman-teman Kalian tinggal geser aja Learnya ini ke bawah dengan cepat Seperti ini Oke Nah Maka akan muncul cheatnya ya Dan oke Seperti biasa Kita pilih Cheat Apa ya Cheat mobil aja teman-teman Atau motor lah Dan disini Ada banyak banget Mode-mode Motor Keren teman-teman Mulai dari Motor balap Sampai Mobil Mobil sport gitu lah Oke disini kita pilih Motor polisi aja ya Karena ini sudah lumayan keren Dan menurut kalian Apakah mobil ini bagus Atau tidak Kalian bisa komentar aja Di bawah video ini Oke Kalian votingnya di bawah Kita coba racing dulu teman-teman Dan kita coba dulu ya Ganti motor Kita ganti ke mobil Oke kita ganti ke mobil Nah ini teman-teman Mobilnya sangat keren ya Oke Dan ini juga keren banget Dan kita pilih mobil ini aja ya Teman-teman Waduh ini mobilnya Mirip mobil Ata ini teman-teman Oke ini mobilnya Kanceng banget ya teman-teman Dan gue rasa cukup sampai disini aja Kita review gamenya ini Langsung aja kita masuk ke tutorial Pemasangan game GTA Free Fire nya Dan oke teman-teman Jadi aplikasi yang kalian perlukan Untuk memainkan game GTA Versi Free Fire nya Aplikasinya ini adalah aplikasi ZR Chipper Dan juga aplikasi CPU-Z Kalian bisa mendownload kedua aplikasi ini Lewat link yang ada di deskripsi video ini Oke Dan jika kalian sudah mendownload kedua aplikasi ini Lalu kalian buka aja aplikasi CPU-Z Untuk mengetahui GPU HP kalian Dan disini teman-teman Pada bagian GPU Render Disamping tulisan GPU Render ini Adalah jenis GPU HP kalian Dan jika kalian sudah mengetahui jenis GPU HP kalian Lalu jangan lupa juga Kalian download file APK Dan juga file data dari game GTA Versi Free Fire nya Oke Dan disini teman-teman Pada file datanya ini Ada part 1 dan juga part 2 ya Oke Jadi kalian wajib mendownload kedua part ini Lalu nanti pas mengekstrak Kalian gabungin kedua partnya ini teman-teman Menjadi satu folder Oke Dan pada link downloadnya ini teman-teman Ada server link 1, 2, dan juga 3 Ini maksudnya Apabila kalian memilih server 1 Dan linknya itu rusak Maka kalian bisa memilih server 2 atau server 3 Jadi ini ibarat seperti link cadangan gitu lah teman-teman Dan intinya kalian tinggal pilih aja salah satu server nya Kalian jangan mendownload ketiga server nya ini teman-teman Oke Lalu kalian buka aja aplikasi ZR Chipper Untuk mengekstrak file APK dan juga file data dari game GTA Free Fire nya Dan disini teman-teman Kalian tinggal cari aja file-file yang telah kalian download tadi Jika kalian mendownload file nya itu Lalu aplikasi Opera Mini atau Mozilla Free Fox Maka secara otomatis file nya akan ada di folder you download Tapi jika kalian mendownload file nya itu Lalu aplikasi UC Browser seperti gue Maka file nya akan ada di folder you say download Nah bisa dilihat disini teman-teman File nya itu telah kita temukan ya Jika kalian sudah menemukan file-file yang telah kalian download tadi Langkah selanjutnya Kalian ekstrak dulu file APK dari game GTA Mod Free Fire nya ini teman-teman Cara mengekstrak nya Kalian tinggal klik aja pada file yang bernama APK Mod Pack Free Fire Dot 7 Z Oke kalian klik aja file nya ini Lalu kalian klik lihat ya Dan kalian masuk aja ke folder APK Mod Pack Free Fire ini Lalu kalian klik aja gambar kotak orang ini Lalu klik gambar titik in memni Pilih ekstrak ya Lalu kalian klik aja gambar bulat yang ada di pojok kanan bawah ini teman-teman Nah maka secara otomatis file APK nya akan muncul ya Oke dan langkah selanjutnya Kalian tinggal hapus aja file mentahan APK dari game GTA Free Fire nya ini teman-teman Supaya memori HP kalian itu berkurang lah teman-teman Oke cara menghapusnya Kalian tinggal klik tahan aja pada file APK nya ini Lalu pilih hapus ya Dan kalian klik ya Dan langkah selanjutnya Kalian tinggal install aja APK dari game GTA nya ini teman-teman Dan dikarenakan jenis OS HP 2 ini sudah OS 10 Maka ZR Chipper ini tidak bisa menginstallnya Dan gue harus menggunakan aplikasi file manager Oke Dan jika kalian sudah selesai menginstall file APK GTA nya Lalu kalian tinggal klik aja selesai ya teman-teman Kalian jangan langsung membuka game nya Disini kita kembali aja ke aplikasi ZR Chipper nya Nah langkah selanjutnya teman-teman Kalian tinggal ekstrak aja file data dari game GTA Free Fire nya ini Oke Cara mengekstraknya Kalian pertama-tama kita ekstrak dulu ya File port satunya Caranya kalian tinggal klik aja file nya ini Lalu pilih lihat teman-teman Lalu kalian masuk aja ke folder modpack Free Fire 1 ini Dan disini teman-teman kalian klik aja gambar kotak unik ini Lalu kalian klik gambar titik 6 ini Pilih ekstrak ya Lalu kalian klik ini Masuk ke memori perangkat Ke folder Android Data Dan kalian tempelkan disini teman-teman Dan disini kita tidak memasukkan password ya teman-teman Itu berarti kalian tidak perlu lagi memasukkan password nya Dan disini kalian tinggal tunggu aja proses Supaya ekstrakkan game GTA Free Fire nya ini hingga selesai Dan jika kalian sudah selesai Mengekstrak file data dari game GTA Free Fire part satunya ini Langkah selanjutnya kalian kembali aja ke folder downloadan kalian tadi Oke Dan tadi kita sudah selesai ya Mengekstrak file data part 1 Jadi langkah selanjutnya kita harus mengekstrak password keduanya teman-teman Caranya sama aja seperti tadi Kalian tinggal klik aja file nya ini Lalu pilih lihat Dan kalian masuk aja ke folder modpack Free Fire 2 Dan disini sama aja seperti tadi Kalian klik gambar kotak kuning ini Klik gambar titik 6 ini Pilih ekstrak Lalu kalian klik ini ya Masuk ke memori perangkat Ke folder Android Data Dan kalian tempelkan disini teman-teman Oke disini juga sama Tidak memasukkan password ya Jadi kalian tinggal tunggu aja proses pengekstrakannya ini Dan jika kalian sudah selesai Mengekstrak file data part keduanya Jika GPU HP kalian itu mali Maka kalian bisa langsung memainkan game GTA Free Fire nya teman-teman Tapi jika GPU HP kalian itu Adreno atau Power VR Maka kalian harus merename file datanya terlebih dahulu Dan untuk cara merename file datanya Kalian tinggal cari aja folder com.rockstargame.gta.sa Oke kalian cari aja foldernya itu teman-teman Oke disini sudah ketemu ya Kalian masuk aja ke folder com.rockstargame.gta.sa ini Lalu kalian masuk ke folder files Dan masuk ke folder txdb Jadi disini teman-teman Ada 4 folder yang harus kalian rename ya Foldernya itu adalah gta3 gta underscore int Mobile dan juga txd Oke disini kita masuk dulu ke folder gta3 Dan disini teman-teman bisa kalian lihat ya Ada tulisan etc di tengah-tengahnya itu teman-teman Yang ini Ada tulisan etc Jadi ini maksudnya Kalian harus mengubah tulisan etc ini Cara mengubah tulisan etcnya Kalian tinggal klik tahan aja pada filenya ini Lalu Kalian pilih ubah nama ya Disini pada tulisan etcnya ini teman-teman Kalian hapus Dan kalian ganti Jika GPU HP kalian itu Adreno Maka kalian ganti menjadi dxt Dan jika GPU HP kalian itu PowerVR Maka kalian ganti menjadi pvr Oke Dan dikarenakan jenis GPU HP gue tadi Adreno Maka gue akan mengganti menjadi dxt Jika sudah Lalu kalian klik aja oke Dan langkah selanjutnya teman-teman Kalian tinggal lakukan aja hal yang sama Ke semua file yang ada tulisan etcnya Oke Ingat Kalian harus merename semua file yang ada tulisan etcnya aja ya teman-teman Kalau tidak ada tulisan etc Maka kalian tidak perlu lagi merename file datanya Dan jika kalian sudah selesai merename semua file yang ada tulisan etcnya Lalu Kalian jangan lupa juga merename file file yang ada di dalam folder gta underscore int Mobile dan juga txd Oke Dan proses ini bakalan gue percepat aja teman-teman Terima kasih telah menonton! Dan jika kalian sudah selesai merename semua file yang ada di dalam folder gta 3 GTA underscore int Mobile dan juga txd Maka kalian bisa langsung memainkan game GTA versi Free Fire nya teman-teman Oke Dan cukup sampai disini aja teman-teman Video tutorial kali ini Jika kalian merasa video ini bermanfaat Jangan lupa buat like video ini Lalu kalian share juga video ini ke semua media sosial kalian Supaya teman-teman kalian itu bisa memainkan game GTA Free Fire ini Dan yang paling penting Jangan lupa buat subscribe channel ini Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Karena 1 subscribe dari kalian itu sama dengan 1 doa buat channel ini Oke teman-teman terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye